Pemirsa dalam kurumun waktu 3 tahun terakhir Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat kebanjiran ratusan pasien anak yang termasuk orang dengan masalah kejiwaan atau OMDK. Dari hasil pemeriksaan timedis penyebab masalah kejiwaan pasien anak ini disebabkan karena penggunaan gadget atau gawai secara berlebihan mulai bermain game online, berseluncur internet, dan sejumlah aplikasi lainnya. Pasien dengan masalah kejiwaan atau OMDK yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarwa, Bandung Barat, kini tidak hanya lagi remaja atau dewasa. Dari catatan pihak Rumah Sakit dalam 3 tahun terakhir sejak 2017, RSJ Provinsi Jawa Barat kebanjiran ratusan pasien anak-anak dengan usia 8 hingga 15 tahun. Bahkan di tahun 2019 setiap bulannya sebanyak 10 hingga 12 pasien anak harus menjalani rawat jalan maupun inap. Di RSJ terbesar di Jawa Barat ini. Dari hasil pemeriksaan tim medis, masalah kejiwaan yang dialami anak-anak ini disebabkan oleh penggunaan gadget atau gawai secara berlebihan. Gejala awal yang diderita pasien yaitu lebih banyak menghabiskan waktu atau fokus untuk bermain gawai. Kemudian pasien biasanya sudah kecanduan sehingga depresi jika tidak menggunakan gawai. Sebagian anak di Indonesia sudah mengenal gawai baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Jadi memang banyak faktor yang kalau saya amati, yang pertama memang gaya hidup ya. Jadi memang gaya hidup anak sekarang mungkin beda dengan dulu gitu. Dengan peparan informasi yang begitu gampang. Jadi mereka juga mudah mengakses informasi-informasi termasuk hal negatif. Misalnya kayak penggunaan zat tadi kan, penggunaan zat juga mereka makin mudah kan cari informasinya. Kemudian mereka sesuai dengan karakterisiknya remaja, pengen tahu, kemudian mencari maka. Dan itu adalah jadi salah satu faktor juga kenapa gangguan-gangguan jiwa yang cukup berat juga. Dengan upaya rehabilitasi, pihak rumah sakit terus berupaya mengobati masalah ketergantungan terhadap gawai tersebut. Meski pihak rumah sakit belum mengantongi data pasti jumlah pasien anak yang ketergantungan terhadap gawai, namun fenomena tersebut sudah banyak terjadi bahkan berpotensi meningkat jika tidak ditangani. Saat ini sudah ada 209 pasien anak sejak 2016 yang telah kecanduan main gawai. Pasien kecanduan bermain gawai mulai dari game online, kemudian berseluncur internet dan sejumlah aplikasi lainnya. Untuk itu peran orang tua dalam mengawasi anak perlu ditingkatkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.